hai 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 semua selamat datang di channel aku balik lagi bersama aku Julita Chen jadi hari ini aku mau buat makeup look yang kayak gini simpel banget dan gampang banget biasanya aku bikin makeup look ini kadang aku pakai buat aku keluar pokoknya kalau aku kemana gitu keluar dari rumah biasanya aku dan dan kayak gini aja simpel banget dan gampang banget kalau daripada penasaran jangan lupa subscribe channel aku dulu bagi kalian yang belum subscribe dan like video ini dan jangan lupa juga komen di bawah dan share video ini ke seluruh teman kalian semua dan langsung aja kita mulai ke tutorialnya pertama-tama aku gambar alis aku dulu dengan menggunakan pensil alis dari etude house nanti aku bakalan mention semua produk yang aku pakai di description box aku menggambar alis aku dengan senatural mungkin sesuai dengan bentuk aslinya dan aku menggunakan spoolie untuk supaya hasil yang lebih natural dan sekarang aku pakai maskara dari elager sebagai maskara alis aku aku lagi seneng banget pakai in maskara di bulu alis aku karena kelihatan lebih feathery eyebrow gitu kayak alis yang kekinian dan memang membuat alis aku lebih tahan lama seharian selanjutnya aku pakai loose powder dari Innisfree yang nosey boom aku pakaiin di seluruh wajah aku dan leher aku juga oh ya disini aku tidak menggunakan concealer atau foundation jadi bagi kalian yang mau pakai concealer atau foundation kalian boleh pakai dulu baru pakai loose powdernya untuk blush on aku menggunakan lipstick dari Maybelline touch of nude yang the powder matte dan aku blend pakai jari untuk bronzer aku menggunakan catrice Sun Glow yang medium aku aplikasikan di seluruh jawline aku kiri kanan dan aku juga aplikasiin di samping dagu aku kayak gini jadi supaya kelihatan dagu kita itu efeknya lebih panjang gitu jadi kelihatan lebih virus dan aku gunakan bronzer ini sebagai kontur wajah aku juga dan aku mengkontur hidung aku juga menggunakan catrice Sun Glow yang tadi dan sisa-sisa yang menempel di brush aku aplikasiin di kelopak mata aku untuk highlighter aku menggunakan beauty creation dan aku campur ketiga share ini dan aku aplikasikan di tulang pipi aku dan tulang alis aku aku juga tambahin sedikit highlighter di ujung hidung aku dan di atas hidung dan aku pakaiin juga di dagu aku supaya kelihatan lebih glowing dan aku ambil shade yang paling gelap yaitu warna coklatnya untuk aku gunakan sebagai eyeshadow dan aku blend pakai jari aku ambil shade yang paling terang dengan menggunakan brush dan aku aplikasiin di inner corner aku dengan highlighter yang sama aku pakaiin di bawah mata aku juga supaya kelihatan mata aku itu lebih clink clink dan aku aplikasiin eyeliner dengan menggunakan maybelline yang hyper tight untuk lipstick aku menggunakan mizu yang velvet matte aku menggunakan shade yang calm sense nomor 701 aku aplikasiinnya sedikit saja dan aku blend lagi pakai jari supaya kelihatan hasil yang lebih natural dan aku tambahin sedikit highlighter di atas bibir dan di bawah bibir sedikit supaya kelihatan lebih shiny dan lebih glossy gitu dan terakhir aku menggunakan mascara dari maybelline yang hyper curl dan selesai this is the final look semoga ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video aku so sampai disini thank you for watching and see you on my next video daaaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati